selamat menikmati yang akan saya gunakan yaitu 1 buah durian 500 ml susu full cream 3 sendok makan gula atau sesuai dengan selera setengah sendok teh jelly atau pemirsa bisa menggantinya dengan gelatin kemudian 1 bungkus susu kental manis yang warna putih oke pemirsa itu dia semua bahan yang sudah saya sebutkan dan sekarang mari pemirsa ikuti bagaimana cara saya membuatnya ini dia pemirsa semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi ada 1 buah durian kemudian susu full cream jelly bubuk gula dan susu kental manis oke sekarang mari kita lanjut membuat puding durian pertama duriannya akan saya kupas oke ini dia isi duriannya kemudian saya juga nanti akan buang biji dalamnya oke semua biji durian sudah bersih sekarang siapkan blender lalu masukkan daging durian yang tadi uangkan susu full cream sudah harlus sekarang akan saya saring oke kemudian akan saya masukkan gula saya masukkan separuh dulu karena duriannya sendiri sudah manis saya koreksi tambahkan sedikit karena nanti belum masuk juga susu kental manisnya berarti gulanya yang tadi itu sekitar 2 setengah sendok matang saya masukkan susu kental manis kemudian sekarang adonan ini akan saya saring lagi sekarang saya mulai rebus dengan api yang sedang setelah puding yang mau meletup-letup campurkan jeli dengan 2 sendok makan air kemudian masukkan ke sini puding sudah mendidih kemudian sekarang akan saya saring lagi yang sudah disaring lagi sekarang akan saya tuangkan ke cetakannya selamat menikmati ini dia pudingnya sudah saya tuang ke cetakannya lalu akan saya tunggu agak dingin baru saya akan masukkan ke kulkas agar lebih padat ini dia puding durian buatan saya hari ini sudah jadi selamat mencoba dan selamat menikmati thank you for watching my video and see you on my next video bye 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 Terima kasih.